follow artis, nggak follow artis, follow aja follow artis, nggak asik, i follow aja tapi bagus, positif, nggak follow artis, ya di follow aja iya di follow aja, iya juga, bener oh udah lama nih, nggak kata gue mau kemana aja sih abang iya kemana lagi yen, kalau nggak ngimpin muka ente hee? itu? mau ngimpin artis luar nggak bisa, kok tutup muka boye terus muka boye aku setruk tidur gara2 gua setruk itu maksudnya karir abang nih, kan waktu kemana kan, wah banyak banget tiba2, nih kemana nih bang bopak masih adil, aneh masih ternyata sekarang merambah bisnis apa gimana nih oh tetap lah, dunia komedi masih tapi kan sekarang gua lebih seneng lagi nih, bopak ini kan dapet asupan dari sahabat kita anggap saudara juga nih bang prop daya lami kita dikasih kesempatan sekarang di samping kita syuting, kita kuliah kita berpikir yang namanya pendidikan itu tidak terbatas sama usia kecuali ajal menjemputkan gitu udah kita ambil kalau kita pikir ke belakang dulu kan bopak tidur aja numpang sama orang lain sekolah, dari jaman sekolah aja kita udah numpang sama orang lain iya kan, besok pake seragam kegedean besok kekecilan gitu dari dulu memang bopak tuh demen yang namanya dunia pendidikan makanya sampai sekarang kita kepawa pas ada kesempatan rejeki kita dikasih kesempatan untuk belajar kenapa kita gak jalanin aja kenapa kita gak jalanin, makanya kita berharap temen-temen di luar kita kalau dia ada modal sedikit atau semangat tetep harus sekolah apalagi buat para pelawak-pelawak baru nah penting tapi ngomong-ngomong soal pelawak baru nih bang ah iya kira-kira nih tanggapan bang bopak nih apa sih bedanya tentang tanggapan komedian jaman awal atau milenial ya, milenial ya sama yang dulu-dulu kalau yang dulu-dulu kita ini pelawak itu bersosialisasinya tuh rat ciraturahminya tuh kuat lah ya kalau sekarang yang bopak liatnya di era milenial ini mereka ini egocentrisnya tinggi-tinggi banget what? siapa bang? ego pribadi dia merasa gue lebih cerdas jadi sebelum orang memberikan trend mark buat dia pelawak cerdas dia sendiri yang nyebutin ini pelawak cerdas loh ini pelawak cerdas loh padahal rumusan orang terjun ke dunia pelawak mereka tuh udah cerdas sebetulnya karena kan kalau pelawak itu harus bisa memutar balik yang benar menjadi salah yang salah bisa menjadi benar itu hukum pelawak coba kasih nasehat ya bang buat pelawak baru deh bang iya iya coba pak kalau buat pelawak-pelawak baru sih ya nasehat yang gak berguna dari bopak sih oh iya maksudnya kan jadi pelawak kan pelawak iya maksudnya kalau dia pakai gak dipakai kan kita gak marah intinya yang penting ciraturahmi kedua biasakan diri kita itu seperti padi kita merunduk aja merunduk dalam artinya kita gak hina padi itu merunduk tapi miliaran manusia bisa menjadi cerdas karena merunduknya padi wow apa kan pelawak nih awal karirnya itu yang berjasa di hidup abang itu siapa sih bang awalnya kita dari empat sekawan empat sekawan dari empat sekawan itu kita dapat pembelajaran kita punya network ke orang-orang komedi komedi network ke stasiun tv perkenalan disitu jadi kita makin apa ya membumi hati kita makin semangat wah gue pengen jadi seorang komedian kedua ya bang wawan lah yang memberikan kita kepercayaan sampai kita sama bang wawan bilang bang jual gue dong gue lucu nih gak dijual-jual itu setahun sama dia didiemin tiba-tiba ditelepon pak ada job wah gira dong one air nih tv gira neng lawak pengen masuk tv udah udah masuk disumpahin kalo lucu lucu gimana kalo kita challenge nah bang bopak naik dulu oh udah udah disana oh iya katanya iya umpimpa alayum gambreng umpimpa alayum gambreng iyaaah bang bopak iyaaah bang ayo dong ini liar gak kudanya enggak enggak liaran apa oke bang kasih ganti kudanya dicuekin followers kira-kira bang bopak bisa gak ya naik kuda hahaha tuh bang bopak ternyata lo gagal juga ya bang kalo naik kuda hahaha iyaaah kan bikin banget nih jarang-jarang kan dia dikasih hiburan kayak begini ini kita tinggalin aja emang emang dirumahnya gak ada hiburan atau gimana sih enggak ada kuda lumping mulu ditontonin sama dia bukan kuda itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping kuda lumping kuda lumping pak lepas aja pak jalan sendiri eh 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 ini udah keringet kan ya hahaha temen-temen jahat bener orang suruh naik kuda gak boleh turun dasar kuda lo hahaha والد요 dat så duur iam hee hee Terima kasih.